belum ada yang mesti di berbaharui lagi untuk pembahasan IHSG ini dia belum berhasil break ke atas 6950 ya ya gak bisa terlalu berharap banyak ya kecuali emang ada konfirmasi breakout level tersebut hari ini dititup seperti kayak pinbar biasanya reversal candle kalau misalnya emang market posting candle seperti ini oke kita langsung ke list aja deh yang udah ada di ranking sistem kita mapa technically dia udah lunas take profit paling deket itu di sekitar 4,260 terusnya masih terus rally semenjak dia break garis hijau tersebut selama 3 hari secara keseluruhan yang masih bullish belum ada pelemahan momentum dari MACD GGRM boleh langsung dibelilah untuk strategi minggu besok kat los ada di 23 ribu untuk targetnya ada di sekitaran 29.800 sampai 30.000 dia sedang berada di support bolus spekulasi beli dengan cut loss ada di sekitar 16.80 oke timas kemarin dia break ke atas 25.50 seharusnya signal beli sekarang berada di area resisten 28.90 melihat dari momentumnya belum ada pelemahan MACD nya baru freshly golden cross jadi mempunyai potensi at least ke area take profit selanjutnya di sekitar 3.100 MSP kayaknya chartnya gak sebegitu bagus GGRM by the way ini seperti pembahasan kemarin minggu kemarin 10.60 lunus area take profit kemungkinan dia lanjut ke area target berikutnya di sekitaran 11.70 jadi gak ada yang mesti diperbarui dulu untuk yang punya barang relatif jauh di bawah di sekitaran 1.000 sampai 9.90 ya di hold aja dulu cut loss nya masih ada di 9.35 petro kita lewatin agi bisa dibilang dia break neckline 20.70 dari double bottom kemungkinan target berikutnya ada di 2.300 ada news juga tentang si aneka gas industri ini kalau gak salah si 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 capital partner itu beli beli sorry dia ada keinginan untuk binding di indonesian sama torges sebesar 150 juta sampai 200 juta nilai tersebut 150 sampai 200 juta itu sama dengan 30% kepemilikan dari samator gas nah kemungkinan rampung dalam kuartal pertama tahun ini deal untuk si samator gas tersebut setelah itu kalau gak salah tadi saya udah baca sono family nya itu belum memberikan info apa-apa ke bloomberg bakalan deal atau enggak ini cuma baru ada planning atau issue si partner ini membeli jadi semuanya itu tergantung dari keluarga harsono nya sendiri yang saat ini mempunyai 40% kepemilikan di samator dan 25% di aneka mega energi PT aneka mega energi jadi semoga segera rampung deal nya supaya si agi nya naik lanjut INTP kita lewatin KLBF kita lewatin Bismillah kita lewat oh Bismillah sekarang berada di area 880 MACD nya juga mengalami penurunan momentum kemungkinan kita punya support terdekat di sekitar 815 untuk signal belinya sampai saat ini belum ada setelah itu NRG kita lewatin LPPF kita oke LPPF kemungkinan breakout point nya itu ada di 4940 jadi tunggu ada candle ditutup di atas 4940 untuk signal belinya cut loss nya kemungkinan ada di 4680 Prodia kita lewatin AMRT kita lewatin AC sebagian punya barang masih boleh di hold selama 444 tidak tertembus target berikutnya ada di sekitaran 580 BABP kemungkinan dia mempunyai breakout point di 109 jadi bisa dipantau kalau misalnya ada di lead candle ditutup di atas level tersebut sebagai signal belinya oke BDMN belum lewatin Sido masih boleh dibeli minggu besok cut loss ada B750 untuk target nya emang rada gak masuk akal yaitu di sekitar 900 masih panjang perjalanan Sido jadi di hold aja dulu bagi yang sudah punya barang ataupun yang berniat untuk membeli dalam waktu dekat SMBR kita lewatin CFIN kemungkinan punya breakout point di sekitar 352 sama seperti strategi samsam sebelumnya tunggu ada daily candle ditutup di atas 352 sebagai signal belinya oke rangkuman minggu ini kayaknya sampai situ dulu si komposit ya balik lagi mengikuti isu global semenjak ada NFP rilis minggu kemarin seluruh pasar termasuk IHSG itu mengalami koreksi minggu depan ada big news lagi sebesar NFP tentu aja yaitu core CPI dari US jadi itu menjadi barometer pergerakan pasar secara global kayak gimana responsi market yaudah itu dulu sampai ketemu minggu depan terima kasih terima kasih